Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan membuat golden ratio menggunakan inkscape walaupun sebenarnya kalau kita cari tutorialnya itu banyak sekali kita temui di youtube ya, tapi semoga video ini ikut berkontribusi untuk memperbanyak tutorial menggunakan inkscape untuk membuat golden ratio disini saya akan jelaskan nanti ya beberapa cara untuk membuat golden ratio tapi disini saya cukup jelaskan 2 cara membuat golden ratio yaitu menggunakan rectangle tools dan juga menggunakan angka-angka, nah seperti apa videonya langsung saja kita lanjut teman-teman ya, nah pertama saya disini menggunakan rectangle tools ya disini kita drag ya dan disini kita buat ukurannya terlebih dahulu teman-teman ya nah untuk unitnya saya disini menggunakan pixel, kemudian di bagian kunci ini kita buka terlebih dahulu kalau misalnya sudah terkunci lalu bagian lebarnya saya kasih angka 200 ya dan tingginya juga saya kasih angka 200 nah seperti ini jika ukurannya sudah pas ya sama panjang tinggi dan lebarnya maka kita kunci ya kita gembok biar nanti kalau kita tarik seperti ini ukurannya sama teman-teman skalanya sama oke lalu yang berikutnya kita duplikat ya objek yang pertama kita duplikat lalu kita geser ke samping kanan ya ataupun kiri sama oke seperti ini pastikan teman-teman yang bagian snapnya hidup nih ya bagian snapnya hidup agar bangunan objek ini ya saling tarik menariknya jadi ukurannya pas lalu kemudian kita duplikat lagi satu ini kita duplikat ya kita bawa ke bawah seperti ini nah ini cara pertama kita bawa ke bawah lalu kita akan membuat kotak ketiga ini ukurannya sama panjangnya seperti bangunan dua ini ketika digabung ya nah caranya kita tarik seperti ini ya ini langkah pertama nih teman-teman nah tapi agak sedikit apa namanya rumit ya kalau kita seperti ini kita duplikat lagi kita tarik lagi seperti ini nah kita tarik sampai mentok seperti ini nah ini kelemahannya teman-teman ya ini tidak akurat nih apakah pas di sudut ini berhentinya ya kita tes lagi nah seperti ini sulit ya kita menemukan apakah pas atau tidak nah caranya teman-teman ya kedua objek ini ya objek ini tingginya ingatnya tingginya kita pakai ya kita klik kanan kita copy nah kita klik gambar yang ini pastikan bagian kunci tadi masih aktif lalu kita pergi ke bagian edit lalu kita paste size-nya yaitu tingginya tadi ya kita copy tingginya lalu kita paste disini nah maka tingginya sama ya tinggal kita ini ya kita apa namanya kita dempetkan bangunan ini tek nah seperti ini lalu yang berikutnya kita duplikat lagi seperti ini nah sama teman-teman ya kita akan pakai panjang ini ya tadi kan tingginya sekarang kita pakai yang panjangnya kita klik ini ya dua objek ini lalu klik kanan kita copy lalu kita selek objek yang tadi kita pergi ke edit dan kita paste bagian white-nya ya bukan height-nya ya karena kita copy bagian ini tadi ya nah disini kita ambil ukuran dari kiri ke kanan ini namanya white ya kalau atas ke bawah namanya height jadi kita copy kedua gambar tadi copy ya lalu kita pakai ukurannya saja teman-teman ya paste size-nya yaitu white-nya nah seperti ini oke sekarang kita duplikat lagi nah hasilnya sama kita akan pakai tinggi ini ya kedua objek ini digabungin lalu kita copy dan kita paste tingginya teman-teman ya kita tingginya nah seperti ini nah untuk seberapa banyak itu tergantung teman-teman mau berapa banyak itu terserah disini kita sudah pakai 1,2,3,4,5 ya kita akan pakai 6 saja teman-teman ya kita duplikat lagi seperti ini lalu kedua bangunan ini kita pakai ukuran white-nya ya yaitu lebarnya kita klik kanan kita copy lalu kita pilih objek ini kita edit kita pilih paste dan white-nya ya nah seperti ini nah ini cara pertama teman-teman ya lalu kita block semuanya lalu pil yang kita hilangkan seperti ini lalu kita kasih stroke tekan zip kita pilih warna ini oke sekarang kita buat seperti ini nah sudah jadi satu konsep teman-teman ya 1,2,3,4,5,6 nah untuk membuat lingkarannya ya pastikan teman-teman aktifkan bagian center ini ya center objeknya kita aktifin nah kita akan pergi ke bagian circle circle ataupun ellipse tool kita klik dan nanti kita akan otomatis berada di tengah nah di tengah ya karena kita aktifkan bagian center setiapnya lalu kita tekan control dan shift bersamaan nah seperti ini oke sama nah seperti ini oke kita lakukan hal yang sama untuk semua kotaknya oke nah sekarang kita sudah punya 1,2,3,4,5 6 6 lingkaran ya nah sekarang kita blok semuanya ya tinggal kita centerkan seperti ini oke sudah jadi nah ini bagian kotaknya tinggal kita hapus saja teman-teman ya kita hapus tidak dipakai lagi oke ini juga kita hapus oke nah sekarang kita sudah punya 1 lingkaran menggunakan golden ratio tadi ya kita simpan dulu yang ini nah sekarang kita jarak kedua teman-teman selamat menikmati selamat menikmati